Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua Berkesan indah dunia, dari sang maha kuasa Jelajah bumi Allah, yang mencipta semua Tersyukur ku mengagumkan kebesarannya Khadijah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah SAW Khadijah adalah seorang wanita yang mendapatkan salam dari Malaikat Jibril Dan salam dari Allah SWT Allah membuatkan Khadijah rumah di syurga Dan Malaikat Jibril mengatakan, di syurga nanti tidak akan pernah ada kebisingan Tidak akan pernah ada kesusahan lagi, wahai Khadijah Khadijah awalnya adalah saudagar yang kaya raya Namun wafat mati dalam keadaan tidak berharta Karena seluruh hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah SAW Saking besarnya rasa cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada saudara-saudara dan kawan-kawan Khadijah Saat Khadijah wafat, penyiksaan semakin bertambah-tambah Rasulullah dilempari kotoran hewan Rasulullah dilempari pasir Sampai Fatimah pun menangis membersihkan kotoran dan pasir itu dari badan ayahnya Rasulullah SAW tak berhenti berdakwah dalam keadaan yang masih sedih Atas kepergian orang-orang yang dicintainya Rasulullah pun melanjutkan dakwahnya ke negeri taif Disinilah dakwah Rasulullah SAW tidak diterima Sampai Rasulullah SAW kembali mengadu kepada Allah SWT Akan kesedihan yang terjadi di dalam hidupnya Rasulullah SAW memiliki bapak saudara yang bernama Abu Talib Yang menjaga dan mengasuh Rasulullah SAW sejak Rasulullah berusia 8 tahun sampai Rasulullah berusia 40 tahun Pada suatu ketika Abu Talib pun jatuh sakit Dan di detik-detik wafatnya Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Talib Disitu terlihat ada Abu Jahal yang sedang menemani Abu Talib Rasulullah SAW tidak memperdulikan keadaan Abu Jahal Rasulullah SAW hanya memperdulikan dapak saudaranya Wahai Abu Talib katakan kalimat La ilaha ilallah Dengan kalimat ini aku akan bisa menolongmu di hari akhir nanti Begitu kata Rasulullah SAW Lalu Abu Jahal pun mengatakan Wahai Abu Talib engkau jangan pernah mengatakan kalimat seperti itu Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib Lalu lagi-lagi Rasulullah meyakinkan Bapak saudaranya itu dengan mengatakan Katakan wahai Abu Talib Katakan kalimat la ilaha ilallah Hanya dengan kalimat inilah aku bisa menolongmu Hanya dengan kalimat inilah aku bisa membelamu di hari akhir nanti Namun di akhir-akhir hidupnya Abu Talib justru mengatakan Aku tetap berada dalam agama nenek moyangku Maka Rasulullah SAW menangis pada saat itu Rasul tahu hari ini mereka berpisah Namun di syurga mereka akan bersama-sama berkumpul kembali Namun wafat dari Abu Talib Menyesakkan dada Rasulullah Membuat Rasulullah sangat-sangat bersedih Karena ini adalah perpisahan selama-lamanya Perpisahan dengan seorang bapak saudara Yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah SAW Rasulullah SAW pun berusaha untuk meminta ampunan dari Allah SWT Namun Allah SWT melarang orang-orang beriman Para nabi untuk mendoakan orang-orang musyrik Kesedihan yang sangat nyata dialami oleh Rasulullah Dan beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya Kesedihan Rasulullah pun semakin bertambah-tambah Karena istri yang paling dicintainya Penyujuk mata, penyujuk hati bagi Rasulullah SAW Suatu hari istri Rasulullah SAW Aisyah RA bertanya kepada suaminya Wahai suamiku Apakah ada hari yang lebih berat Daripada peristiwa perang Uhud? Maka Rasulullah menjawab Peristiwa ta'if adalah berat bagiku Wahai istriku Sahabat yang dimulakan oleh Allah SWT Hampir sekitar 10 tahun Rasulullah berda'wah Namun hanya 153 orang Saja yang memasuki Islam 83 orang mereka menuju Atau berhijjah ke Habsyah Etiopia Bersama dengan Ja'far Sisanya 70 orang bersama dengan Rasulullah SAW Mereka mendapatkan siksaan yang sangat banyak Dari orang-orang kafir Quraish Dan mereka juga tidak diperbolehkan Untuk keluar dari kota Mekah Pada suatu malam Rasulullah SAW Berjalan kaki menuju ke kota Ta'if Kota yang terletak sekitar 80 km Dari kota Mekah Rasulullah bertemu dengan Ketua-ketua suku Yang berada di Ta'if Dan mengajak mereka kepada agama Allah SWT Namun mereka menolak Ajakan itu sahabat sekalian Mereka justru memerintahkan Kepada seluruh penduduk Ta'if Untuk keluar dari rumah-rumah mereka Begitu juga dengan anak-anak kecil Dan melempari Rasulullah SAW Dengan batu Mereka tidak hanya sekedar melempari Rasulullah SAW Dengan batu Tapi juga mereka mengejek Menghina Rasulullah SAW Mereka mengatakan Engkau pendusta Engkau penyihir Engkau pembohong Engkau membuat kekacauan Di tempat ini Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Rasulullah semakin lemah Dari hari ke hari Sepuluh hari Rasulullah SAW Berada di kota Ta'if Tersebut teman-teman sekalian Rasulullah pergi ke sana Bukan untuk apa-apa Rasulullah pergi ke sana Untuk mengajak orang-orang Menuju kepada agama Allah SWT Tapi mereka berbuat seperti itu Kepada Rasulullah SAW Ketika Rasul keluar dari negeri Ta'if Hendak keluar Ada dua baris pemuda Yang berjaga-jaga Di pintu gerbang Ta'if Dan apa yang mereka lakukan Mereka mengepalkan tangan mereka Dan kemudian mereka memukul Rasulullah SAW Rasulullah SAW terjatuh Mereka membangkitkan Rasulullah SAW kembali Dan mereka memukul lagi Rasulullah SAW Dan begitu seterusnya Sampai akhirnya Rasulullah SAW Dalam keadaan yang penuh luka Penuh dengan darah Keluar dari negeri Ta'if Beliau kemudian melihat Kota Ta'if tersebut Kemudian beliau mengatakan Ya Allah Padamulah Hanya kepada engkau Wahai Allah Aku mengadukan kelemahanku Aku mengadukan kesusahanku Kepada siapakah diriku ini Akan engkau serahkan Wahai Allah Kepada musuhku Atau kepada orang-orang Yang tidak suka dengan Ajaran agama ini Wahai Allah Namun kalau ini Tidak merusak hubunganku Denganmu Ya Allah Aku akan tetap berdakwah Untuk mengajarkan Ajaran agama ini Kepada siapapun Wahai Allah Sahabat yang dimulakan Oleh Allah SWT Malaikat Jibril pun turun Dan berbicara kepada Nabi Muhammad SAW Kalau engkau mau Wahai Nabi Allah Perintahkan saja Kepada malaikat Penjaga gunung Untuk menghancurkan Orang-orang Ta'if tersebut Namun apa yang diucapkan Oleh Rasulullah SAW Wahai Jibril Aku masih berharap Bahwa ada Anak keturunan mereka Yang akan beriman Kepada Allah SWT Aku masih berharap Bahwa ada Anak keturunan mereka Yang menyembah Allah SWT Mereka berbuat demikian Karena mereka tidak tahu Mereka tidak tahu Tentang ajaran agama ini Sahabat lihatlah Betapa akhlaknya Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah adalah Orang yang sangat memaaf Kalau Rasulullah SAW Tidak memaafkan penduduk Ta'if Maka tempat ini Menjadi tempat azab Teman-teman sekalian Namun karena Rasulullah SAW Memaafkan penduduk Ta'if Ketika itu Maka beramai-ramai orang Pada akhirnya Membelok agama Allah SWT Sungguh mulia engkau Wahai Rasulullah Mudah-mudahan kami semua Bisa mengikuti Ahlak yang engkau Cantuhkan kepada kami semua InsyaAllah Islam sampai kepada kita Dengan pertumpuhan darah Islam sampai kepada kita Dengan air mata Yang sangat banyak Oleh karena itu Mudah-mudahan Kita bisa meneruskan Perjuangan Rasulullah SAW Untuk terus Mengajarkan Atau menyebarkan Ajaran agama ini InsyaAllah Sahabat Begitulah perjalanan panjang Da'wah Rasulullah SAW Tak terhitung Banyaknya air mata Penyiksaan Serta pertumpuhan darah Nantinya Dilakukan agar Islam sampai pada kita Hingga hari ini Sebelum meninggalkan Kota Mekah Rasulullah SAW Berkata pada Kota Mekah Wahai Kota Mekah Engkau adalah negeri Yang terbaik Engkau adalah negeri Yang paling aku cintai Apabila aku tidak Terusir darimu Aku tidak akan pernah Mungkin meninggalkanmu Perjalanan Da'wah Rasulullah SAW Kemudian dilanjutkan Di Kota Madinah Dan di episode selanjutnya Saya akan membawa Semuanya Sahabat semua Menuju ke Kota Madinah Namun sebelumnya Terima kasih telah menonton